Sekali-sekali kita bicara soal sejarah dari orang yang membuat Resident Evil ya Dan secara khususnya disini gue bakal sedikit ngebahas atau sedikit mengulas ya Sejarah dari Shinji Mikami itu sendiri Tapi disini lebih spesifiknya adalah untuk kita akan membahas Kenapa Shinji Mikami itu sampai bisa keluar dari Capcom Nah katanya nih kan dan kalau misalkan kita ngeliat dari gosip, kita ngeliat dari laporan Shinji Mikami itu keluar karena ada perteruan atau ada masalah sama Capcom mengenai Resident Evil 4 Dimana kalau Mikami itu pertama kali buat Resident Evil 4 itu khusus atau eksklusif hanya untuk Nintendo Gamecube aja Tapi akhirnya dirilis juga sama Capcom di PS2 Dan bahkan sampai sekarang pun dirilis terus berulang-ulang kali di versi remaster dan berbagai macam versi lainnya gitu kan ya Belum lagi juga katanya kan ada interview atau ada statement dari Mikami beberapa tahun lalu Yang katanya intinya tuh dia kurang suka sama Resident Evil 5 dan bahkan sempat dikirimin gamenya sama Capcom Tapi gak dia mainkan dan gak dia buka untuk waktu yang lama Dan intinya dia kurang suka aja lah katanya ya untuk hasil akhir dari Resident Evil 5 itu Nah jadi disini apakah memang benar Mikami itu keluar alasan utamanya itu apakah karena benar-benar Resident Evil 4 itu Hmm bisa dibilang seperti itu Tapi ada beberapa alasan lainnya juga Dan disini kita akan bahas beberapa alasan tersebut Jadi gak usah lama-lama lagi Ini adalah pembahasan tentang kenapa si Jimmy kami bisa keluar dari Capcom Nah disini jadi biar kalian lebih mengerti ya soal drama dalam tanda kutip mengenai Resident Evil 4 itu Jadi di tahun 1999 ya itu setelah Resident Evil 3 dirilis yang versi originalnya Disini Capcom tuh membentuk sebuah studio yang namanya Capcom Production Studio 4 Yang disini staffnya terdiri dari orang-orang penting Yang memang telah terlibat dalam proyek-proyek survival horror punyanya Capcom Nah disini si Jimmy kami itu ditunjuk sebagai general manager dari studio 4 ini Dan juga menjabat sebagai produser di beberapa judul game Capcom Seperti Devil May Cry yang pertama dia juga produser Dan juga Resident Evil Cotronica Nah kemudian di tahun 2001 Disini kami membuat keputusan yang mungkin bisa dibilang juga cukup kontroversial ya Dengan disini dia membuat perjanjian eksklusivitas dengan Nintendo Dimana game-game utama Resident Evil Game-game yang cerita utamanya yang nomor-nomor utamanya itu Hanya akan dirilis untuk GameCube saja Nah dalam kesepakatan ini tuh Nintendo itu dijanjikan Mereka akan menerima Resident Evil 1 remake Yang seperti kita tau Resident Evil 1 remake itu pertama kali dirilis untuk GameCube ya di tahun 2002 Jadi Resident Evil 1 remake Kemudian Resident Evil 0 Resident Evil 0 Kemudian Resident Evil 4 Dan juga porting dari Resident Evil 1 yang original di PS1 Dan juga porting dari Resident Evil Code Veronica Yang memang itu awalnya dirilis untuk Sega Dreamcast Nah kita bicara soal remake Resident Evil 1 Ya memang Resident Evil 1 itu versi remake-nya Punya angka penjualan yang cukup baik Dan juga diterima sangat baik oleh berbagai macam kalangan Dan juga dari review-reviewer juga Nah tapi berbeda kasusnya dengan Resident Evil 0 Yang disini gagal memenuhi ekspektasi Capcom Nah Resident Evil 0 itu di ekspektasikan oleh Capcom dapat terjual sebesar 1,42 juta kopi Tapi sayangnya hanya berhasil terjual 1,12 juta itu pada tahun pertamanya Nah hal ini memang membuat Capcom itu cukup khawatir dengan Resident Evil 4 Yang juga nantinya akan dijadikan eksklusif untuk GameCube Karena memang seperti yang dijanjikan oleh si Mikami ya Tapi disini Mikami tetap kokoh dengan keputusannya Dan malah menambah 4 game eksklusif lainnya untuk GameCube Yaitu ada PN-03 Kemudian ada Feautiful Joe Feautiful Joe namanya Kemudian ada Game Killer 7 Dan juga ada Game Death Phoenix Ya dimana line up game tersebut Ditambah dengan Resident Evil 4 juga Itu akhirnya dikenal sebagai sebutannya Capcom 5 Nah sayangnya lagi nih Game PN-03 itu mendapat reaksi yang sangat negatif dari reviewer Dengan disini angka penjualan yang juga sangat mengecewakan Dan reviewer mengecewakan Angka penjualannya mengecewakan gitu kan ya Nah hal ini membuat Mikami itu akhirnya dia mengundurkan diri Dari jabatan general manager untuk Capcom Production Studio 4 Tapi dia tetap menjabat sebagai produser Dan disini dia lebih memilih untuk berkonsentrasi Pada sisi kreatif dari Capcom 5 Atau judul-judul sisa dari Capcom 5 yang belum dirilis Nah tidak lama setelah ini juga Akhirnya dia mengambil alih posisi Sudadar Resident Evil 4 Itu dari tangan Hiroshi Shibata Dan dia jadi Sudadar Resident Evil 4 itu pun Juga atas desakan dari pihak Capcom Dan akhirnya seperti yang kita lihat juga Di bawah pimpinannya Resident Evil 4 itu punya banyak banget perubahan yang drastis Tapi juga sukses menjadi game yang paling berpengaruh Sampai saat ini Nah tapi salah satu momen Shinji Mikami yang paling terkenal itu adalah Ketika ia diwawancarai oleh sebuah majalah gaming Jepang disini Dan disini dia memberikan pernyataan bahwa ia lebih memilih untuk melakukan hara kiri Ketimbang melihat Resident Evil 4 dirilis untuk platform selain Nintendo Gamecube Nah hal ini juga diperburuk dengan media barat Yang salah mengartikannya sebagai Yaitu katanya lebih memilih untuk motong kepalanya sendiri Ketimbang harus melihat Resident Evil 4 Rilis di platform lain selain Gamecube Karena bener aja Gak lama setelah itu Capcom mengeluarkan pernyataan bahwa RM4 itu tidak pernah termasuk Dalam kesepakatan eksklusifitas dengan Nintendo Dan akhirnya Code Resident Evil 4 pun Untuk PS2 dirilis Nah keputusan Capcom yang mungkin terdengar secara sepihak ini ya Itu memang jelas menyebabkan ketegangan antara pihak Mikami dan juga pihak Capcom Dan karena hal ini juga terbentuklah sebuah studio independen yang namanya Studio Clover Nah Clover ini adalah studio independen yang memang dibiayai dan dibentuk oleh Capcom Tapi memang sebelumnya Clover studio ini tuh dibentuk secara informal oleh beberapa karyawan allstarnya Capcom Dengan nama sebelumnya adalah Studio 9 Nah terbentuknya studio ini tuh adalah Agar orang-orang atau para pembentuknya ini bisa memiliki lebih banyak kendali kreatif Dan kendali eksekutif atas game-game apa yang mereka ciptakan Nah Clover ini juga digadang untuk lebih berfokus ke menciptakan titel-titel baru ya Dan titel-titel original Ketimbang mereka menciptakan sebuah sequel atau lanjutan dari game-game yang udah ada Nah kemudian si Mikami itu dipindahkan ke studio ini Bersama dengan talent-talent Capcom lainnya Kayahi Dekikamiya Dan juga Atsuhi Inaba Seperti yang kita tau Dekikamiya itu adalah original director dari Devil May Cry yang pertama Dan Atsuhi Inaba juga adalah seorang produser yang memang sudah cukup terkenal talent-nya di Capcom Nah Clover studio disini kemudian berhasil menciptakan Feautiful Joe 2 Kemudian juga ada porting dari Feautiful Joe yang pertama Dan juga ada game yang judulnya Okami Dan mungkin yang paling kalian kenal adalah God Hand Nah God Hand itu adalah buatan Clover studio Dan memang disutradari juga oleh Shinji Mikami Tapi sayangnya ketiga game ini itu gagal untuk memenuhi ekspektasi penjualan Yang diset oleh Capcom Meskipun memang ketiga game itu dapat banyak penilaian positif dari berbagai media dan dari berbagai kalangan Nah gak cuma sampai disitu aja Mereka yang tergabung di Clover studio itu juga merasa bahwa manajemen Capcom itu Susah untuk diajak mencoba ide baru dan susah untuk diajak mengambil resiko ya Dan dimana disitu pada tahun-tahun itu Capcom itu lebih memilih untuk membuat sequel dari game yang udah ada Ketimbang bikin titel-titel baru atau judul-judul baru yang memang bener-bener original gitu ya Nah setelah dalam tanda kutip kegagalan penjualan dari ketiga game itu Beautiful Joe, Okami dan juga God Hand Capcom akhirnya memubarkan Clover studio Untuk kemudian rencananya mereka itu adalah untuk sumber dayanya Diserap kembali ke research and development utama punyanya Capcom Tapi kebanyakan karyawan Clover itu memilih untuk keluar dari Capcom secara sepenuhnya Termasuk Shinji Mikami yang disini juga merasa terbebani oleh Capcom Yang tidak berani untuk mengambil resiko Dan ini juga Hideki Kamiya dan juga Atsuhi Inaba Mereka semua punya pendapat demikian Jadi inilah awal Shinji Mikami keluar dari Capcom Bukan langsung karena Resident Evil 4 gitu ya Nah itu tadi alasan utamanya sih katanya seperti itu Tapi alasan lainnya ya kenapa Mikami memilih untuk keluar dari Capcom Adalah karena Mikami itu adalah tipe orang yang suka untuk melatih Dan memberikan kesempatan kepada orang-orang yang lebih muda di sekitarnya Untuk memimpin sebuah proyek Jadi memang dia tuh orangnya demen untuk melatih Dan ngasih kesempatan buat orang yang lebih muda gitu ya Buat mereka tuh buat belajar gitu loh Dan karena disini Capcom yang mulai membesar Dan mulai bisnis model itu lebih gak cocok untuk kepribadiannya Mikami Nah Mikami itu ngerasa kalau Capcom itu bakal sulit untuk mengambil resiko Atau mungkin sulit untuk membiarkan orang-orang muda Atau anak-anak muda untuk mengambil atau bertanggung jawab Atas sebuah proyek besar Nah setelah keluar dari Capcom disini Mikami bekerja sebagai freelance ya Dan menjadi karyawan eksternal untuk Platinum Games Dan disini juga sebagai karyawan eksternal tersebut Dia juga menyutur dari game action yaitu Vanquish Kalau kalian tahu Vanquish itu memang dibuat oleh Platinum Games Tapi dipublish oleh Sega Nah uniknya disini Mikami itu menyebutkan bahwa Alasan lain dia memilih keluar dari Capcom Adalah agar ia bisa menciptakan karya lain selain game horror Dan disini dia juga menyebutkan bahwa Beberapa pihak eksekutif dari Sega Pas dia lagi ngerjain Vanquish ini Banyak yang minta ke Mikami untuk dia bikin judul game horror baru Tapi disini Mikami ketika diwawancari oleh pihak Polygon Disini dia bilang kalau Kalau misalkan dia memang bener-bener pengen terus bikin titel game horror Maka gak ada alasan buat Mikami itu untuk keluar dari Capcom Jadi disini mulai agak plintan kali ya Kalau gue harus bilang Mikami disini untuk alasannya gitu ya Nah tapi setelah seluruh hal ini Mungkin kita bisa atau mungkin beberapa orang Bakal nganggap kalau Mikami itu kayak diperlakukan kayak sampah gitu ya Kayak sama Capcom Maksudnya mereka gak bisa menghargai talentnya Mikami Atau mungkin mereka gak bisa ngasih kendali kreatif kepada Mikami gitu ya Nah setelah semua hal-hal tersebut Apakah ini membuat Mikami menjadi dendam dengan Capcom? Kalau menurut gue atau seperti yang kita lihat dari hasilnya sekarang Sekarang sih kelihatannya enggak ya Tapi meskipun demikian memang ia sempat nyindir Capcom Nyindir keputusan Capcom Untuk membuat Resident Evil itu sedikit menuju ke arah action Nah inilah di tahun 2012 itu Ketika dia diwawancari oleh pihak VGC Nah disini Mikami itu menyetujui penyataan atau pendapat ya Bahwa konsumen di tahun 2012-an itu sudah mulai lelah Dengan yang namanya game dan film yang bertemakan zombie Dan disini dia juga mengakui bahwa Resident Evil 6 Yang saat itu memang lagi rame-rame nya untuk dirilis Itu menurut Mikami itu lebih terasa seperti film action Hollywood Ya ketimbang game horror Nah tapi meskipun dia punya komentar seperti itu Dia juga tetap optimis kalau Capcom itu berusaha keras ya Untuk menciptakan Resident Evil 6 Nah Mikami juga nyebut kalau Capcom itu sempat Ngirimkan kopi atau salinan dari Resident Evil 5 Nah ini maksudnya yang wawancara yang maksud gue di awal itu ya Tetapi memang baru ia mainkan beberapa tahun setelah Resident Evil 5 itu pertama dirilis Dan ketika dia ditanya apakah Resident Evil 5 itu bagus atau enggak Dia tuh ngejawab dengan seperti ini Nah katanya terlepas dari baik atau buruknya Resident Evil 5 Mikami itu tahu bahwa pembuatnya itu adalah orang selain dari Mikami Yang berarti juga punya gaya, punya style dan punya cara yang berbeda dari si Mikami itu sendiri Nah itulah yang gak dia suka dari Resident Evil 5 Jadi maksudnya adalah itu adalah game yang dibuat Bukan oleh gaya atau bukan oleh Mikami itu sendiri Itu jadi bukan apa ya mungkin Dia gak terlalu ngeritik soal Resident Evil 5 itu ke arah actionnya Tapi mungkin lebih ngeritik ke arah itu game bukan gue yang buat Jadi gue gak suka gitu loh Mungkin disini sisi idealisnya Mikami lebih kelihatan disini mungkin ya Nah juga gak lama setelah itu akhirnya Mikami juga muncul dengan The Evil Within Itu game survival horror juga bersamaan dengan studio game barunya Yaitu Tango Gameworks Tapi disini Mikami beralasan bahwa dengan The Evil Within ini Dia ingin mengembalikan cita rasa survival horror yang memang pada saat atau pada tahun-tahun itu Udah mulai kehilangan cita rasa yang sebenarnya gitu loh ya Dan juga disini dia memenuhi keinginan Bethesda yang saat itu baru mengakuisisi studio gamenya Dan dimana disini Bethesda itu meminta untuk dibuatkan titol AAA baru Dan ada sedikit persaingan friendly ya atau friendly rivalry Antara pemilik dari ID Software yang memang ID Software itu juga adalah studio di bawah Bethesda Dan yang bertanggung jawab atas game Doom ya Dan katanya timinannya itu bilang kalau si Jimmy kami gak mau bikin game survival horror gue bakal bikin deh gitu Dan disitu ada sedikit friendly rivalry antara Shinji Mikami dan pimpinan dari ID Software Nah kalau misalkan kita ngambil dari kata-katanya Mikami ya mengenai Resident Evil 5 Kayaknya Mikami itu memang gak begitu suka RA yang gak dibuat oleh dirinya gitu Atau gak dibuat oleh Mikami itu sendiri Tapi apa bener-bener seperti itu? Sepertinya gak juga gitu loh Karena kalau menurut pendapat Mikami Resident Evil 7 itu adalah salah satu game horror yang dibuat dengan sangat cantik Itu ketika dia diwawancari oleh IGN pada pertengahan 2017 Bahkan dia ngomong seperti itu tuh ketika dia saat sedang mempromosikan game The Evil Within 2 Yang pada saat itu adalah memang dia bertindak sebagai produser dan bukan sebagai sutradaranya Nah kemudian pada ajang QuickCon itu masih di tahun yang sama tahun 2017 Dia juga ditanya apakah dia tertarik untuk menyutra dari Resident Evil 8 atau Resident Evil lainnya Resident Evil selanjutnya gitu loh Apabila ia dikasih pendali kreatif sepenuhnya oleh Capcom Nah disini Mikami jawab dengan mungkin saja dia tertarik Nah bahkan baru-baru ini tuh Mikami juga sempat berpendapat mengenai rumor dari Resident Evil 4 remake Dan dia mengatakan bahwa selama hasil akhir dari Resident Evil 4 remake itu nanti bagus gitu Dia gak ada masalah Resident Evil 4 itu mau di remake atau enggak Nah kemudian juga ia berpendapat kalau Resident Evil 2 remake itu adalah game remake yang cukup bagus menurut dia Nah disini sedikit fun fact ya Itu perusahaan M2 yang sebelumnya bertanggung jawab atas Resident Evil 3 remake Itu sebenarnya awalnya mereka pengen ngerekrut si Shinji Mikami Jadi pimpinan dari M2 itu namanya Tatsuya Minami Dan dia itu adalah pimpinan dari M2 sekali lagi Dan rekan lamanya Mikami ketika mereka masih bareng-bareng kerja di Capcom Dan juga ketika mereka bareng-bareng kerja di Platinum Games Nah si Tatsuya Minami bilang kalau ia itu sempat ngajak Shinji Mikami untuk gabung ke M2 Dan bahkan nama M2nya itu maksudnya adalah singkatan awalnya itu diniatkan sebagai singkatan dari namanya Minami Dan juga namanya Mikami Jadi Minami Mikami M2 gitu lah ya Nah tapi disini katanya Mikami gak bisa gabung karena memang lagi fokus untuk bikin Ghostwire Tokyo saat ini sebagai produser juga Nah bahkan kalau misalkan kita agak masuk ke rumor lagi ya Seperti yang pernah gue beritakan juga sebenarnya Dirumorkan kalau Project Resident Evil 4 remake itu Yang memang saat ini sepenuhnya dikerjakan oleh M2 Itu mereka juga sempat nawarin posisi untuk sutradaranya ke Shinji Mikami Tapi sekali lagi Shinji Mikami harus menolak Karena dia lagi berkomitmen untuk bikin Ghostwire Tokyo Tapi disini Mikami secara informal itu menyetujui proyek ini ya Dan secara informal juga udah ngasih beberapa masukan untuk tim developer yang terlibat dalam pembuatan Resident Evil 4 remake Nah jika kita melihat hubungan Capcom dan Mikami yang mungkin saat-saat ini tuh bisa dibilang cukup baik ya Gak ada dendam atau gak ada kayak perteruan yang setrius atau gimana gitu loh Kayaknya gak menutup kemungkinan kalau di masa depan atau kemungkinan di waktu-waktu dekat mungkin kita berharap aja gitu ya Mungkin Mikami akan bener-bener tertarik atau bener-bener setuju untuk balik ya ke Resident Evil Atau mungkin tertarik untuk bikin Resident Evil baru ke depannya gitu loh Tapi seperti yang tadi dia bilang di wawancara sebelumnya dengan catatan Capcom berani untuk ngasih kendali kreatif sepenuhnya ke si Mikami Nah kalau pendapat gue pribadi nih ya, kalau gue harus ngasih saran gitu ya So-soan gue ngasih saran ke Mikami atau Capcom gitu ya Di sini kan Mikami bener-bener pengen full kreatif control nih ya Bener-bener kendali kreatifnya dia yang menggeng Sebenernya cukup untuk Mikami itu pindah ke M2 aja gitu loh Pada dasarnya M2 tuh kan posisinya juga sama kayak Clover Studio terdahulu gitu loh Dimana M2 itu adalah studio independen yang memang dibiayai dan kerjasama juga oleh Capcom Dan semua produknya juga dipublish oleh Capcom juga Jadi ya Mikami tinggal pindah ke M2 Dia bener-bener mimpin proyeknya di M2 Dan untuk setelah hasilnya selesai Dia bikin Resident Evil baru dari situ dan akhirnya dipublish juga oleh Capcom Sebenernya kalau mau gampang sih bisa kayak begitu gitu ya Ya kita lihat aja kalau misalkan setelah Ghostwire Tokyo ini selesai Kemungkinan mungkin Mikami bisa nge-improve hubungannya dengan Capcom Atau mungkin dia ada ngobrol-ngobrol lagi dengan Tatsuya Minami juga Selaku pimpinan dari M2 Dan akhirnya mungkin di kedepannya kita akhirnya bisa ngeliat lagi Series Resident Evil yang disusudarai dan dipimpin oleh Shinji Mikami lagi Karena jujur gue juga kangen game yang dipimpin oleh Shinji Mikami Khususnya series Resident Evil terbaru kedepannya gitu ya Bener-bener gue, bener-bener we miss you lah Mikami-san Barap secepatnya atau mungkin kedepannya Meskipun mungkin agak gak mungkin juga Mikami bisa balik lagi untuk nge-direct at least satu lagi aja Itu Resident Evil baru di masa depan Nah itulah mungkin kesimpulan yang bisa gue tarik dari kenapa Shinji Mikami itu keluar dari Capcom Dan sebenernya gue seneng ketika di akhir reset ini Gue bisa berkesimpulan kalau keliatannya Mikami itu Kedepannya bisa aja balik ke Capcom atau balik ke at least ke M2 ya Untuk membuat Resident Evil baru Karena memang untuk hubungan antara Capcom dan Mikami sendiri Jadi keliatannya untuk saat ini bener-bener gak ada masalah yang serius Ya meskipun memang sebelumnya ada sedikit permasalahan yang Resident Evil 4 itu Nah jadi langsung aja komentar ya Kalau komentar ya pendapat kalian tentang Shinji Mikami ini Dan mungkin gue harus bilang ada juga beberapa statement Mikami yang agak Apa ya mungkin berlawanan dari apa yang sebelumnya dia bilang gitu loh Apalagi dengan dimana katanya dia gak mau bikin survival horror lagi Tapi ternyata akhirnya dia bikin di-evaluatin dengan Tango Gameboxnya gitu loh ya Sekali lagi jadi langsung aja komentar di kolom komentar pendapat kalian Dan kalau misalkan sekali lagi ada sedikit sejarah yang pengen kalian bahas Dari sisi-sisi kayak developernya dan segala macemnya Langsung aja juga request di kolom komentar Oke segini dulu untuk video kali ini Gue Bapakil Strik Signing off Sub indo by broth3rmax